Amerika Serikat pun memasuki pekaan kritis akibat wabah virus corona. Jumlah korban meninggal dunia pun bertambah, khususnya di negara bagian New York. Perekonomian Amerika Serikat pun mengalami reses akibat banyaknya usaha yang tutup dan juga jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Taris Dirziman dari VOA, WOSNDC Amerika Serikat. Taris, bagaimana perkembangan penanggulangan pandemi virus corona di Amerika Serikat hingga kini? Ya Marvin, memasuki minggu kritis dalam pandemi virus corona di Amerika Serikat saat ini. Jumlah korban meninggal ini semakin banyak dan juga masyarakat terinfeksi juga semakin meningkat Marvin. Bahkan sampai data yang kamu terima, sampai dengan pukul 9.30 pada tanggal 10 April kali ini, ini ada sebanyak hampir 19.000 orang sudah terinfeksi virus corona di Amerika Serikat. Maaf, maksud kami hampir 19.000 orang tewas akibat virus corona. Sementara jumlah total penyebaran ini sudah mencapai 500.000 orang yang terkena sampai dengan saat ini. Dan angka ini juga terus bertambah bahkan selama minggu ini. Ini sudah meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan pada minggu terakhir. Bila dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi, bahkan pada pekan ini, ini sudah bertambah rata-rata ada sebanyak 2.000 kematian setiap harinya. Dan angka ini juga paling parah ada di negara bagian New York, yang kita ketahui merupakan epicentrum dari wabah yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Dan data yang kami terima sampai dengan malam hari ini, ada sebanyak 170.512 orang yang terinfeksi dengan angka kematian mencapai hampir 8.000 jiwa. Dan ini semua sudah mengakibatkan New York lumpuh begitu, dan kuali kotanya juga sudah mengeluarkan aturan agar masyarakat tidak keluar dari rumahnya. Dan bahkan saking banyaknya jumlah orang yang meninggal akibat virus corona ini, pemerintah negara bagian itu sudah membuka kuburan masal yang ada di Heart Island, di mana tempat kuburan ini biasanya digunakan untuk mengubur jenazah yang tidak memiliki identitas sejak abad ke-19. Dan rata-rata pemakaman dilakukan di sana ada sebanyak 25 jenazah setiap minggu. Namun sejak terjadi wabah virus corona ini, ada sebanyak 25 jenazah dimakamkan di sana setiap harinya. Dan ini dilakukan selama lima kali dalam satu minggu. Dan pengemburan masal ini juga dilakukan dengan hati-hati, karena setiap jenazah korban tewas dari virus corona ini dimasukkan dalam kantung mayat, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Dan rata-rata semuanya tidak ada identitasnya atau tidak ada anggota keluarga yang mengklaim begitu. Mengingat New York ini sangat luas, dan masyarakatnya pun juga beragam dari berbagai wilayah. Dan apabila nanti ada anggota keluarga yang bisa datang ke sana dan mengklaim ada jenazah dimakamkan di Heart Island, maka bisa diambil untuk dibawa, dimakamkan oleh pihak keluarga begitu. Dan sejauh ini memang untuk Amerika Serikat yang paling parah ada di New York, tapi ada dalam sejumlah negara bagian lainnya. Salah satunya ini di Pennsylvania, yang menjadi titik lainnya yang diperkirakan akan menjadi epicentrum baru. Namun sampai saat ini terbilang untuk penyebarannya sudah mulai melambat. Namun tingkat kematian bertambah untuk di negara bagian New York. Martin. Melihat kritisnya situasi ini, Taris, bagaimana kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah federal ataupun negara bagian dalam menanggulangi pandemi ini? Ya, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian ini masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis yang diperlukan para dokter yang ada di setiap rumah sakit di sini. Salah satunya adalah ventilator yang masih terbilang masih cukup langka, bahkan pemerintah federal sudah memerintahkan sejumlah perusahaan untuk memproduksi ventilator tersebut untuk disebarkan ke sejumlah rumah sakit. Sementara untuk antisipasinya, ini masih berupa meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah, namun tidak terlalu ketat seperti lockdown, namun semua masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, dan apabila keluar dari rumah itu hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang esensial ataupun apabila mereka tidak manaati aturan social distancing dan lain sebagainya, ini bisa di ancam. Dan bahkan polisi pun sudah harus bertindak, khususnya seperti di wilayah yang cukup terdampak seperti di kota New York ataupun negara bagian New York. Dan bahkan di ibu kota, Amerika Serikat Washington DC, sudah diterapkan aturan untuk tidak boleh keluar rumah sama sekali, dan ini juga ada penerapan denda apabila terbukti melanggar begitu. Namun untuk sampai saat ini, hanya diperbolehkan masyarakat yang ingin membeli barang-barang kebutuhan ataupun juga memerlukan bantuan medis, dan inilah yang hanya diperbolehkan keluar dari rumah. Sementara yang lainnya diminta untuk tetap tinggal, dan ini salah satu cara yang dibilang cukup efektif untuk menekan penyebaran virus corona di Amerika Serikat. Selain itu juga kegiatan akaagamaan juga dihentikan, yang dilakukan di tempat publik, dan juga setiap tempat umum seperti tempat pertemuan, konversi center, ini semuanya dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Marvin. Ya, Anda sempat menyebutkan melalui dampak ekonomi. Seberapa parah dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi ini di Amerika Serikat, Aris? Ya, dampak ekonomi yang ditimbulkan di Amerika Serikat bisa terbilang cukup parah karena berdasarkan data analis dari sejumlah parah ekonom di Amerika Serikat menyebut bahwa Amerika Serikat saat ini memasuki resep, Marvin. Mengingat banyak sekali perusahaan di Amerika yang tutup akibat adanya wabah pandemi virus corona. Ini semua dikarenakan kebijakan atau aturan sosial disensi yang diterapkan sehingga baik tempat umum seperti bar, restoran, dan bahkan toko-toko terpaksa harus tutup seperti pusat perbelanjaan ini semua mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan jumlah masyarakat atau pekerja yang kehilangan pekerjaannya ini bisa dibilang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi per tahun 2008 hingga 2009. Apabila kita melihat pada kurun waktu 2008-2009 ada sebanyak 8,6 juta orang kehilangan pekerjaannya dalam waktu 2 tahun maka dalam kurun waktu pandemi virus corona ini saja sudah ada sebanyak hampir 17 juta orang kehilangan pekerjaannya hanya dalam waktu beberapa minggu. Karena dalam pekan 3 minggu pertama ini ada sebanyak 3 juta orang kehilangan pekerjaannya disusul minggu kedua ada 6 juta lalu pada pekan ini saja ada sebanyak 6,6 juta orang dan ke depannya diprediksi akan ada lagi orang yang kehilangan pekerjaannya dan semuanya ini diakibatkan oleh adanya wabah pandemi virus corona ini. Nah Amerika Serikat sudah memiliki beberapa rencana untuk menanggul lagi dampak yang ditimbulkan akibat virus corona terhadap sektor ekonomi salah satunya akan memberikan stimulus penilai 1.200 dolar untuk setiap orang yang mendaftar untuk mendapat keuntungan atau tunjangan pengangguran. Jadi setiap orang yang kehilangan pekerjaannya akan diberikan bantuan oleh negara sebesar 1.200 dolar atau setara dengan sekitar 19 juta rupiah. Dan ini akan diberikan rencananya mulai minggu depan apabila kita melihat tahan Presiden Trump pada hari ini dan ini rencananya akan mulai disebarluaskan. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah federal untuk memastikan semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun tentunya ini masih ada banyak pertimbangan lainnya karena untuk paket stimulus ekonomi ini sudah dialokasikan dan salah satunya memang untuk membantu masyarakat dan juga persisat sektor ekonomi yang terdampak akibat virus corona ini. Taris Hiriman dari VOA. Terima kasih. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda dari sana.